Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama pojok CMEK Banjarnegara pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenal tentang image size apa itu image size? image size adalah informasi mengenai desain atau artwork yang akan kita pecah warna untuk keperluan sablon baik disini saya sudah mempunyai 2 buah file yang pertama saya beli dari shutterstock yang kedua saya download dari google, kita akan melakukan perbandingan yang pertama gambar yang saya beli dari shutterstock saya belum melakukan apa-apa setelah beli saya akan melakukan pengecekan ini bisa atau tidak layak atau tidak untuk dicabut warnanya untuk keperluan sablon yang pertama saya klik posisi gambar kita buka, kita klik image kita klik image size oke disini terlihat data-data seperti ini langkah pertama untuk mengecek gambar ini punya resolusi berapa panjang lebar berapa kita hilangkan centrangnya pastikan resolusi 300 pixel per inch satuan kita ganti senti oke disini kita dapat gambar dengan resolusi 300 pixel per inch dengan panjang dan lebar 33 dan 51 cm jadi ke sini 33 cm ke bawah 51 cm oke kita cukup datanya seperti ini cukup tahu saja dulu kita cancel kita beralih ke gambar yang kedua gambar hasil downloadan kita tidak tahu panjang lebarnya ini berapa kita cek dengan cara image image size oke centrang kita hilangkan disini ini mungkin banyak gambar default dari google itu disetting 72 pixel per inch dari google nya ini bertujuan untuk menghindari pembajakan seperti itu saat centrang sudah kita hilangkan kita ganti angkanya menjadi 300 pastikan centrangnya tidak ada 300 secara otomatis angkanya akan berubah angka panjang dan lebarnya akan berubah kita ganti satuan yang menjadi 3 cm jadi gambar Iwan Fals ini ke panjangnya itu 5 cm ke sininya 3 cm dengan resolusi 300 pixel per inch oke kita sudah punya bayangan data seperti itu lalu kita akan melakukan skala praktek skala dengan cara seolah-olah kita akan menyablon di ukuran kertas A3 oke saya membuat lembar kerja baru file new oke saya membuat ukuran kertas A3 dengan ukuran 29 cm x 42 cm pastikan resolusi 300 pixel per inch transparan oke disini saya sudah punya satu lembar kerja kosong saya akan membuat skala seberapa sih gambar itu bisa disablon yang pertama Iwan Fals Iwan Fals dengan gambar downloadan saya masukkan ke lembar kerja kosong dengan cara klik drag saya masukkan saya lepas di tengah oke jadi ke lembar kerja kita lembar kerja kita ukuran 29 x 42 cm gambar Iwan Fals hanya ideal di sablon dengan ukuran sekian sangat kecil sekali sangat jelek oke lalu bagaimana dengan gambar yang kita beli gambar original kita masukkan kita klik drag kita masukkan ke lembar kosong kita taruh tengah kita lepas oke kita kembali ke layer kita gambar Vespa kita taruh di belakangnya untuk melakukan perbandingan oke jadi disini gambar Vespa itu melebihi area kerja artinya itu bagus jadi kita mempunyai resolusi yang lebih seperti itu oke kita coba kecilkan dengan cara kita ctrl T untuk gambar Vespa nya oke disini terlihat garis bantu bahwa gambar Vespa ini melebihi dari ukuran kertas A3 saat kita akan pecah warna untuk keperluan sablon kita coba kecilkan oke kita sesuaikan dengan ukuran kertas oke jadi kata kuncinya lebih baik sisa resolusi daripada kurang resolusi nah kita coba matikan gambar Vespa nya kita coba lakukan pembesaran paksa untuk gambar I1 false kita ke layer I1 false kita ctrl T coba kita tarik untuk dijadikan besar secara paksa oke kita plus oke gambar terlihat seperti ini tapi terlihat gambar pecah dan saat dipisah warnanya nanti akan banyak kendala seperti itu jadi pada dasarnya ini adalah tutorial yang bersifat teknis jadi setiap tukang setting tukang sablon mempunyai teknis sendiri-sendiri kalau memang dirasa bermanfaat silahkan dipakai kalau pun tidak juga tidak masalah oke sekian tutorial tentang mengetahui image size artwork atau gambar yang akan kita pecah warnanya sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati